Latihan Perang Udara di Langit Australia dengan 6 jet tempur F-16 TNI-AU Langit Australia dipenuhi 6 jet tempur F-16 Fighting Falcon TNI-AU Jet tempur multirole TNI-AU itu tiba di Australia untuk mengikuti latihan Perang Udara Pitch Black 22 yang digelar di Rough Base Darwin di Tindak, Northern Territory, Australia dan diikuti 13 negara sahabat TNI-AU mengirimkan puluhan personel, antara lain pilot, ground crew, dan anggota komando latihan Kolat, dari Lanut Iswajudi, Magetan ke Darwin dengan rute EU, Eli, Darwin pada Kamis malam, tanggal 18 Agustus tahun 2022 Demikian keterangan resmi dari Dispeno tertanggal Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022 Skadron Udara 3 Lanut Iswajudi Magetan sudah mengirimkan pesawat F-16 Sedangkan Skadron Udara 3 F-16 BM Falcon Star Mlu yang pertama lepas landas Padahal pilotnya campuran dari Skadron Udara 3-3 dan Skadron Udara 16 Dalam keterangan resminya, Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah Sekadar informasi, Royal Australian Air Force, RAF, menyelenggarakan latihan Pitch Black 22 Setiap 2 tahun sekali di Rough Base Darwin di Tindal, NT, Australia Angkatan Udara dari 13 negara sekutu, termasuk Australia, Amerika Serikat, Indonesia, Jepang, Singapura, India, Korea Selatan, Perancis, Kaledonia Baru, Inggris, Jerman, Selandia Baru, dan Kanada Berpartisipasi dalam latihan tersebut Tanggal latihan perang udara ditetapkan tanggal 20 Agustus hingga tanggal 8 September tahun 2022 Tujuan latihan ini, menurut dia, untuk mengasah kemampuan tempur pilot dalam pelaksanaan offensive counter air, OKA, dan defensive counter air, DCA Tujuan latihan, 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 Tujuan lat